Pemeriksa, dan untuk mengetahui kondisi saat ini di Pelabuhan Merak, Banten, sudah ada rekan kami kontributor Ainyus Iskandar Nasution yang akan melaporkan langsung. Iskandar, apakah hingga sore ini masih terjadi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak? Ya, baik. Pemeriksa, saya kapan-kapan di Pelabuhan Merak sendiri, saat ini masih terjadi penumpukan kendaraan karena hingga siang tadi, siang-siang itu sendiri masih membuka tiga pintu gerbang. Namun, sore hari ini dipastikan telah dibuka lima gerbang sekaligus dan ini untuk mengurai kemacetan. Sehingga saat ini, siang-siang di Pelabuhan Merak sendiri masih terbilang siang-siang dengan intensitas angin yang cukup kencang. Ya, bagaimana kondisi cuaca saat ini? Apakah memang penyeberangan masih tetap diizinkan melihat kondisi gelombang yang masih berpotensi tinggi? Ya, saat ini masih ada penyeberangan. Seberapa parah penumpukan kendaraan yang terjadi di sana? Apakah kami pantau tadi di sekitar pukul tiga sore hari tadi? Sekitar tiga kilometer kemacetan di pintu tol Merak Banten. Hal ini membuat para sopir mengasih kecewa karena mereka khawatir dengan barang-barang bawahan mereka yang takut dikhawatiran rusak. Demikian. Baik, adanya penumpukan kendaraan ini, apa antisipasi dari pihak KSDP? Antisipasi pihak KSDP sendiri menghimbau kepada angkutan bus dan angkutan mobil pribadi untuk keluar dari pintu tol Cilbon Barat. Hal ini dapat mengurai kemacetan dan diharapkan untuk kendaraan-kendaraan yang bisa melintas untuk melewati jalur biasa dan itu diharapkan dapat mengantisipasi kantrian demikian.